Intro Halo kembali di Kompas Petang Saudara Pernyataan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno, Mardhani Alisera Yang menyebut akan menaikkan gaji guru sebesar 20 juta rupiah Mendapatkan dukungan dari Partai Relisiatra atau PKS Sekjen PKS, Mustafa Kamal menyatakan Kebutuhan guru di Indonesia adalah hal yang nyata Ditambah status guru-guru honorer di Indonesia yang dianggapnya masih dalam kondisi yang memprihatinkan Mustafa juga meminta pemerintah jangan memberikan janji saja Melainkan harus mampu bertindak, menggunakan kekuasaan dan kemampuan Untuk membuat kebijakan mensejahterakan guru Mendukung kalau untuk kesejahteraan guru Karena ketika amandemen 115 menyangkut anggaran pendidikan 20% Dari APBN dan APBD Itu dimaksudkan agar penyelenggaran pendidikan nasional kita Termasuk di dalamnya kejahatan guru itu Meningkat Dan yang terlebih penting juga menyelamatkan guru-guru yang statusnya masih belum Namun belakangan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Ternyata justru menepis adanya keinginan untuk menaikkan gaji guru hingga 20 juta rupiah Seperti yang disebut oleh Wakil Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Mardhani Alisera Prabowo menyatakan saat ini Indonesia masih banyak utang Dan dia tidak ingin memberikan banyak janji Kenaikan ini, kenaikan itu uangnya dari mana gitu loh Kita utang terus Tiap hari utang kita berapa? Satu triliun Satu triliun tiap hari Jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu kan saya bohong kepada rakyat Satu triliun